Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Satu hal yang menjadi perhatian banyak orang Bahkan sejak sebelum pandemi covid ialah Perihal rencana kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia Kita tahu bahwa sebelum pandemi covid terjadi Informasi tentang rencana kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia Cukup kuat disampaikan Rencana kunjungan Paus itu sendiri Di undangan resmi dari pemerintah Indonesia Khususnya Bapak Presiden Jokowi Rencana kunjungan itu sempat begitu menguat Hingga akhirnya pandemi covid datang Dan akhirnya informasi itu tak lagi begitu dibicarakan Nah setelah pandemi reda Rencana kunjungan itu kian diperbincangkan lagi Apalagi ada beberapa momen Termasuk tak kala Menteri Agama Indonesia Yaitu Yakut Kolinil Kumas Sebagai utusan Presiden Indonesia Menjumpai Paus Franciscus baru-baru ini di Fatikan Yaitu Rabu 8 Juni 2022 yang lalu Dan pada saat itu Sebagai utusan Presiden Jokowi Menteri Agama kembali menyampaikan undangan Agar Paus Franciscus berkunjung ke Indonesia Informasi terbaru terkait Bahwa uskup dan sekaligus umat katolik di Kuskupan Agung Merauke Sangat berharap Jika Paus Franciscus berkenan datang ke Merauke Itu terjadi jika pimpinan gereja katolik sedunia itu Mengunjungi Indonesia Demikian disampaikan oleh Monsenyor Mandagi Setibanya kembali di Indonesia Yaitu di Jakarta pada Rabu 28 September 2022 yang lalu Informasi ini kita kutip dari penakatolik.com Saya mengutarakan kepada Paus Bahwa umat katolik di Kuskupan Agung Merauke Sangat berharap Bahwa Paus Franciscus berkenan berkunjung ke Merauke Tentu kehadiran itu baru dapat terlaksana Yang paling utama adalah Jika Paus Franciscus datang berkunjung ke Indonesia Jika harapan ini terkabul Tentu kunjungan ke Merauke Akan menjadi salah satu agenda yang penting Dan bahkan luar biasa bagi Kuskupan Agung Merauke Saya juga meyakini Bahwa umat katolik seluruh Papua Memiliki harapan yang sama Ujar Kuskup Agung Merauke Monsenyor Mandagi Jika harapannya terkabul Dan menjadi agenda perjalan Paus Franciscus Menurut Monsenyor Mandagi Ada beberapa posledur yang harus dilewati dan ditaati Baik secara gerejani maupun secara kenegaraan Monsenyor Mandagi menyadari Bahwa untuk melewati prosedur tersebut Dirinya memang harus banyak berkoordinasi dengan berbagai pihak Pertemuan dan harapan Monsenyor Mandagi Tadkala bertemu Paus Franciscus baru-baru ini Menindaklanjuti Pernyataannya setahun yang lalu Saat menerima kunjungan Pendiri Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia Yaitu Bapak Putut Prabantoro Dan yang sekaligus juga Presidium Bidang Komunikasi Politik ISKA Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Di Merauke pada 1 Juni 2021 yang lalu Dalam pertemuan itu Monsenyor Mandagi menegaskan Bahwa dirinya akan mengundang Paus Franciscus Untuk berkunjung ke Merauke Saat pimpinan gereja katolik sidunia itu Mengadakan lawatan ke Indonesia Namun Ada satu syarat yang harus terpenuhi Jika berharap Paus Franciscus hadir di Merauke Monsenyor Mandagi mensyaratkan Bahwa kehadiran Paus Franciscus di Merauke Hanya dimungkinkan Jika wilayah Papua Selatan Menjadi provinsi tersendiri Undangan ini dikatakan sebagai bentuk kontribusinya Untuk menyelesaikan masalah Papua Secara cepat, damai, tanpa dendam Dan dalam ikatan NKRE Bagi Monsenyor Mandagi Terbentuknya wilayah Papua Selatan Menjadi provinsi baru Hasil pemekaran di Papua Merupakan pemencahan strategis Dan sekaligus penyelesaian atas masalah wilayah Papua Termasuk konfliknya Sebagai uskup agung Dirinya juga ingin menyampaikan pesan kepada dunia Bahwa Papua tidak seperti suara-suara para propagandis Dan pendukung pemisahan diri Papua dari NKRE Kami di wilayah Papua Selatan hidup dalam damai Toleran dan kerukunan antar suku sungguh terlihat Konflik bukan berada di wilayah Selatan Dunia harus tahu Papua itu seperti apa Dan saya ingin menegaskan Bahwa Papua adalah wilayah NKRE Saya ingin Papua diselesaikan secara damai Cepat dan tanpa dendam Demikianlah yang diucapkan oleh Monsuyur Mandagi tahun yang lalu Terkala berjumpa dengan pihak-pihak yang disebutkan tadi Monsuyur Mandagi Yang merupakan salah satu tokoh perdamaian konflik Maluku ini Melihat adanya ketidakadilan dalam distribusi Dana Otsus Otonomi Khusus Papua Dan digunakan tidak secara bijak Sehingga menghambat pembangunan daerah-daerah di Papua Rentang kendali pemerintahan untuk Papua Dengan wilayah yang begitu luas Merupakan alasan lain Karena sangat tidak efektif Untuk pembangunan daerah Dan pemberdayaan masyarakat Usko Mandagi juga melihat Sebagian para pemimpin daerah di Papua Kurang memberikan contoh yang baik dan bijak bagi masyarakatnya Yang paling parah adalah Stigma buruk atas Papua dari dunia luar Yang berdampak pada wilayah Papua Selatan Yang sebenarnya damai dan aman Menanggapi terbentuknya Provinsi Papua Selatan Monsir Mandagi menegaskan Dirinya tidak menduga bahwa itu akan terjadi secepat ini Terus terang Saya tidak menyangka bahwa setahun setelah pernyataan saya Papua Selatan sungguh terbentuk Bahkan terbentuknya bersamaan dengan Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan pada 30 Juni 2022 Ini merupakan karya Allah melalui tangan-tangan yang menginginkan Papua Damai Sejahtera serta ketidakadilan dihilangkan Oleh karena itu Saya akan memenuhi janji saya untuk mengundang Paus Franciscus ke Tanah Papua Selatan Ujar Monsir Mandagi Demikianlah Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih Informasi terbaru yang kita kutip dari penakatulik.com Tentang rencana kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia Kita berharap bahwa Paus Franciscus sungguh dapat datang ke Indonesia Dengan harapan pastilah kunjungan itu akan membawa kebaikan bagi banyak orang di Indonesia Termasuk Papua dan bahkan juga ke dunia luas Seperti yang diharapkan oleh Monsir Mandagi Karena itu kita pun diminta untuk mendoakan Paus Franciscus agar tetap sehat Sehingga rencana kunjungan itu sungguh dapat terwujud Yesus engkau andalanku Pace Ebeni Terima kasih telah menonton